Oke selamat datang kembali berjumpa dengan saya di channel youtube Kang Udas teman-teman Nah untuk di video kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial bagaimana cara kita mengatasi apabila Whatsapp kalian itu tidak bisa mengirim foto ataupun tidak bisa mengirim video Nah kali ini saya akan membuat tutorial yang seperti itu teman-teman Dan semoga bisa membantu kalian yang saat ini sedang kebingungan kenapa tiba-tiba Whatsappnya tidak bisa mengirim foto ataupun video Nah tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja ke tutorial teman-teman Oke yang pertama disini silahkan kalian pergi ke setelan atau pengaturan Nah kemungkinan untuk pengaturan kalian dengan pengaturan saya itu berbeda Tapi yang jelas intinya disini silahkan kalian cari untuk pengaturan tanggal dan waktu Nah kalau misalnya di smartphone yang saya gunakan ini saya masuknya ke setelan tambahan Tapi yang jelas kalian cari untuk pengaturan tanggal dan waktu Kemudian untuk pengaturan tanggal dan waktunya jika kalian kedua-duanya non aktif seperti ini Nah ini harus kalian aktifkan jadi kalian harus mengatur tanggal dan waktunya secara otomatis Itu harus kalian aktifkan dan juga untuk format 24 jamnya silahkan juga kalian aktifkan Kenapa harus kita aktifkan karena untuk format yang 24 jam ini Biar ketika kita mengirim foto atau video dia akan terus dikirim seperti itu Tidak ada jeda seperti itu ya Jadi format 24 jam harus kalian aktifkan dan setelah kalian aktifkan cara ini teman-teman Yang selanjutnya silahkan kalian coba lagi kemudian kalian masuk ke whatsapp lagi Kalian silahkan buktikan sendiri apakah bisa mengirim foto ataupun video seperti itu Dan saya yakin khas pasti kalian bisa mengirim foto dan video Kecuali kalian memang tidak ada foto internet Maka untuk foto ataupun video yang kalian kirim itu tidak akan terkirim Seperti itu teman-teman Oke ya silahkan kalian coba sendiri Sebenarnya cara ini sangat simpel Nah cara ini langsung direkomendasikan oleh whatsapp sendiri teman-teman Jika kalian pergi ke setelan kemudian kalian pergi ke bantuan Disitu kalian akan melihat untuk pusat bantuan Bahwa di pusat bantuan ini mereka menyarankan untuk mengatur tanggal dan waktunya itu secara otomatis Silahkan kalian buktikan sendiri teman-teman ya Oke disini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua Bahwa cara ini memang direkomendasikan oleh pihak whatsapp itu sendiri Kalian masuknya ke langkah-langkah penyelesaian masalah Karena kita tidak bisa mengirim foto ataupun mengirim video Jadi kalian pilih untuk yang penyelesaian masalah Tidak dapat mengunduh atau mengirim file media Media itu kan bisa bersifat foto, video, atau pesan suara Nah disini dikatakan bahwa tidak dapat mengunduh atau mengirim file media Jika anda mengalami masalah dan mengunduh atau mengirim foto, video, atau pesan suara Harap periksa hal berikut sudah jelas Yang pertama telpon memiliki koneksi internet yang aktif dengan sinyal kuat Nah disini kan sudah jelas bahwa untuk sinyal kalian itu ya porgi lah Seperti itu biasa kok nonton youtube Banyak nonton youtube itu bisa Jadi maksud saya untuk sinyalnya disini itu kuat sekali Sudah sangat kuat Dimana kalian bisa untuk nonton youtube ya lancar Buka instagram lancar Tapi tetap tidak bisa mengirim foto dan video Ada kemungkinan penyelesaian masalahnya itu yang di yang kedua ini Bahwa tanggal dan waktu telepon telah disetel dengan benar Nah itu adalah cara yang tadi telah kita lakukan Dimana kita telah mengaktifkan untuk tanggal dan waktunya Kita atur secara otomatis dan untuk format 24 jam Jadi ini bukan sembarangan ya teman-teman Tapi ini adalah untuk apa namanya Ini memang direkomendasikan oleh whatsapp Kalau misalnya kita tidak bisa mengirim foto ataupun video Oke teman-teman semuanya itu saja untuk tutorial kali ini Bagaimana cara mengatasi Kalau misalnya kalian tidak bisa mengirim foto ataupun video di whatsapp Semoga bermanfaat Dan kalau kalian merasa bermanfaat bagikan ke teman-temannya Dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya Terima kasih Oke selamat datang kembali